Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kontur 3D di land desktop 2009 Oke langsung aja saya buka dulu contoh datanya ya Nah ini dia contoh datanya saya sudah punya sebuah layout saya hide dulu untuk poin-poinnya ya saya hanya akan menampilkan si konturnya aja Nah udah misalnya seperti ini saya masuk di land desktop complete ini ya Nah kemudian jika udah karena ini baru dibuka pilih dulu tirannya kemudian set dulu surface nya karena disini ada dua saya pilih yang existing aja ya kemudian Oke nah jika sudah kita kembali lagi ke tiran kemudian pilih surface display kemudian pilih yang bending 3D face klik Nah untuk ininya biarkan aja ini kosong langsung aja biasanya saya pilih yang auto range nah pilih yang auto range kemudian Oke kemudian disini muncul pilihan irs all drain view saya pilih yes aja ya ya kemudian enter disini pilih aja oke nah maka akan muncul 3D surface nya seperti ini seperti ini ya saya mau ganti dulu supaya nggak terlalu ngejereng warnanya lah nah misalnya udah seperti ini ya Nah kemudian kalau sudah seperti ini langsung aja ketik klik shade kemudian enter nah disini kita tunggu prosesnya biasanya tergantung besar kecilnya data nah jika sudah maka tampilannya akan seperti ini ya tadi lumayan lumayan agak lama Nah untuk mempermudah cara lihatnya kita pilih yang free orbit misalnya temen-temen belum ada free orbitnya klik aja kanan disini ya pilih auto cat pilih yang orbit nah maka dia hilangkan kita aktifkan lagi nah orbit pilih yang free orbit ya nah maka kita bebas mau viewnya seperti apa nah ini dia maka ini tampilan 3D contour menggunakan land desktop 2009 misalnya sudah enter aja langsung nah kemudian ketik plan kemudian enter pilih yang world nah maka tampilannya akan kembali seperti semula ya jika ingin ditampilkan lagi ke seperti awal pilih yang view kemudian pilih yang visual style kemudian pilih yang 2D wireframe nah maka tampilan akan kembali seperti awal saya mau nyalakan lagi layarnya semua nah ini dia oke ya cukup sekian aja tutorial kali ini semoga bermanfaat jika ada kurang-kurangnya mohon di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati